Dalam soal ini, soal matematika SMA, diketahui bilangan X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, maka urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar, dan dijelaskan kenapa. Nah, jadi untuk bilangan X, itu 123 ABC. Oke, jadi dari angka yang sudah kita ketahui ini, kita bisa tahu bahwa bilangan ini adalah ratusan ribuan. Kenapa? Karena jumlah angkanya itu ada 6. Sehingga kita bisa kasih titik di sini, sehingga ini adalah bilangan ratusan ribu. 123 ribu sekian. Nah, sedangkan untuk yang bilangan Y itu, kita lihat bahwa angkanya itu ada 45 BCDE, di mana ada 123456 angka, jadi sama, bilangan ratusan ribuan, yang ini 450 ribu sekian. Nah, sedangkan untuk yang bilangan Z itu, jika kita lihat bilangan Z itu ada 12345. Berarti, kita bisa taruh titik di sini, sehingga bilangan ini adalah 90 ribuan. Nah, maka kita bisa tahu mana sih bilangan yang terbesar, mana bilangan yang tengah tangan, dan mana bilangan yang terkecil. Dari sini kita tahu bahwa bilangan yang memiliki jumlah angka yang terkecil, itu adalah bilangan yang terkecil. Berarti, urutan bilangan yang terkecil itu adalah Z, karena dia hanya 90 ribuan, sedangkan yang lain itu sudah ratusan ribuan. Jadi, ini adalah terkecil. Lalu, kita lihat angka yang selanjutnya, 123 ribu sekian, itu lebih besar atau lebih kecil dibanding 450 ribu sekian. Nah, maka yang terkecil itu adalah X. Jadi, ini sedangnya. Sedangkan, yang terbesar adalah sisanya, yakni pada bilangan Y. Maka, urutan-urutan bilangan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah Y lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan Z. Terima kasih telah menonton!